Kalau dia bilang, aku tuh mau ngomong di gandoli, aku mau ngomong di gandoli, ya sih tengok di gandoli, dulur papatku aku di beru-beru, dan itu lama sekali. Dia menyampaikan, dalam setiap tidurnya, dikejar-kejar oleh sedulur papatnya sendiri itu tadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Saya tenang menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! saya tidak menyalahkan mas itu perjalanan hidup tapi nanti dibuktikan sendiri saja artinya saya tidak memaksakan pemahaman saya itu menjadi suatu kebenaran cuman saya hanya bisa memberikan cerita-cerita yang sudah pernah saya alami cerita-cerita yang sudah pernah saya ketahui sendiri tetangga jadi kalau disini rumah saya berarti agak masuk ke kampung gitu mohon maaf badannya itu sampai ngeset dan tidak sedoh-sedoh anaknya datang ke rumah saya pak deh ini apa? bapak ini ngeten itu sudah sepundi lhoh lang apa? lhoh lang apa? lhoh lang apa itu ngeset ya saya cuman bilang itu berarti diabetesnya parah terus cerita bapak itu dulu begini-gini begini-gini lah ya orang rotok sering dijalankan gitu loh saya enaknya gulbuyan lagi kenapa nah jadikannya wceng nah berlanjut ceritanya ya saya cuman iseng foto nya kayak nomak jadi saya saya taruh di tempat saya sembahyang jadi rumah saya itu dari atas pendopo saya persis itu ada tempat khusus untuk saya sembahyang nomak saya sembahyang disitu biasanya gak minta apa-apa saya hanya diem aja jadiknya gak minta apa kalau sampai seperti ini besoknya saya ke rumahnya itu karena dekat habisnya ya jenisnya orang meperk itu ngomongan ya si rapati jelas keluarak keluarak kalau radio rapas frekuensinya itu lah dia menyampaikan dalam setiap tidurnya dikejar-kejar oleh sedulur papatnya sendiri itu tadi karena dulu sering menyewoknya bayi gitu nah jenisnya dari Jawa Timur ini mas kalau mohon maaf anak yang nyusu ke orang tuanya terlalu lama sudah kelewat ukut disapeh nih nah itu biasanya ya menulungi bocah cepat-cepat di buahnya terus anak yang masih ngedot terus nah anak yang tiba-tiba aku panas itu dia cerita aku diubur-ubur papatku ya sudah ya sudah akhirnya saya hanya membantu saya hanya membantu diubur-ubur diubur-ubur saya hanya membantu diubur-ubur diubur-ubur jadi aku ngomong anaknya ibu jenis itu pun bu ini pun beres ibu jenis itu yang sangat mewah pedein mas jenisnya jenisnya ya ini hanya sekedar wawasan apa yang disampaikan oleh guru saya ternyata saya temui pada praktek di lapangan dan itu dalam ngejar itu nuntut gitu ya iya jadi kalau dia bilang aku tuh mau ngomong di gandoli aku mau ngomong di gandoli aku ngomong di gandoli dulu papatku aku diubur-ubur dan itu lama sekali sampai ya itu tadi misalnya ngeset itu loh sampai anaknya itu jengkel dia cekikapur baru aku yang misalnya ngomong ngomong ke cekikapur baru sekarang semuanya lah aku ya itu hanya sebagai wawasan jadi apa yang saya jumpai dan apa yang sudah pernah diceritakan guru saya ditambah ada serat dalam cerita lakon pepakem makuto romo dalam pepakem makuto romo itu adine wibisono ketika dia sebetulnya sudah waktunya untuk makayangan itu digandoli itu digandoli oleh sebuah 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 itu jadi sebuah si sebuah yang itu ini terjadi di perkebatan sehingga terus akhirnya kalau dalam cerita kuno lho yang di dalam saya kurang peruk yang ini sanggir, sanggir ini bebas di sana mentang lengkap juga jemparing manah di panah seluruh papak itu terus baklima orang asal usulik yang manah disini saya tidak mengertikan panah kalau saya manah saya artikan di dalam hatinya dia ngerti-ngerti akhirnya dulu papak ini bisa kembali pada asal usuliknya nah terus berangkatlah sih di sana untuk mencapai pamuksan ini akan mencari-cari ngerucat pangerajutan itu tadi kumbo karno ini sempurna abad dan sukmo makpak ya di kuih di sana kapangnya pun kakang tanpa pepindan kita, Arap di Rangkul, karena semua itu, terus mau saja jantar kuih badan sukmo, kuih di sukmo kasar kalau yang nanti kuih ngerangkuh aku, kuih ngergeti aku wekh tak wacak no kemayan dan kuih so badar marang asal usulimu lho, lakuk itu kuih lebih suarga loko lu suarga loko ngundi mongko singtok panggwan itu kayu waktu wih duduk suarga loko wih suarga bandang nah terus ke pihak kulik pingin manggwan itu yang kawan kesampurna burung titi wanci nih wih karmo kududu madi kudu madi sama si warpu dora sebab lamun siro dadi prawiran yang negara wongsi ngak belani negara ngalengkuh wih negara ini wong angkoro negara ini wongkleru wongkleru yang wongkleru nanti lagu negara ditiswa yang warpu dora patak ngeperang berata yuda jadi ya binangun akhirnya masuk ke dalam raganya si warpu dora lah untuk nyawar karmanya besok diperang barata yuda bukan dalam perang ramayana itu sanggut wongkul 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 maksudnya jadi nyanggut terus mati kabur orang kading yang belum wongkul itu orang kading karena berat dari prosesi wibisono menyempurnakan sedulur papat itu lejangan dari prosesi wibisono menyempurnak ini si sukma sasalnya timbokkannya itu lejangan lagi belum nanti pepakan makutoromo itu diantaranya beberapa referensi mas jadi saya gak menyalahkan cuma mongkul di penggalih mawe mawan tentu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati